Salam hangat dari Star Spotlight kita. Di episode kali ini, kita akan membahas topik menarik yang sedang menjadi sorotan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Tekan tombol like jika Anda menikmati konten ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mari kita mulai. Rocky Gerung, seorang pengamat politik terkenal di Indonesia, menyoroti kabar pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh di markas Partai Nasdem. Kedatangan Prabowo Subianto ke markas Nasdem baru-baru ini telah memicu perbincangan luas di kalangan masyarakat. Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh merupakan lawan politik dari Prabowo, terutama setelah Nasdem bergabung dalam koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin sebagai pasangan calon nomor urut 01. Pertemuan antara Prabowo, yang saat itu sudah terpilih menjadi presiden, dengan markas Nasdem menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Apa motif dibalik pertemuan tersebut? Sebelumnya, Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem bahkan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang terjadi di tengah gugatan yang diajukan Timnas Amin terhadap hasil pemilu. Ketidakselarasan ini memunculkan spekulasi bahwa dukungan Nasdem terhadap paslon nomor urut 01 mungkin akan melemah. Bahkan, ada dugaan bahwa Nasdem tidak lagi sepenuhnya mendukung Anies Muhaimin. Namun, Rocky Gerung melihat situasi ini sebagai hal yang wajar, mengingat sejarah Nasdem yang selalu cenderung mengambil posisi aman di dunia politik. Menurut Rocky Gerung, jauh lebih masuk akal Surya Paloh bertemu dengan Prabowo daripada bertemu dengan Pak Jokowi. Melihat sejarah Nasdem yang cenderung menghindari konflik, pilihan mereka untuk bertemu dengan Prabowo dan bergabung mungkin lebih mudah dipahami. Saat ini, bertemu dengan Jokowi justru dianggap lebih berisiko. Mengingat banyaknya tuntutan dan protes terhadap kebijakan pemerintah yang bisa menjadi beban besar bagi Nasdem jika terlibat terlalu dalam. Rocky Gerung menambahkan, kita lihat bagaimana bahasa tubuh dari petinggi Nasdem lebih nyaman dalam menghadapi Prabowo daripada harus mencari cara untuk menghindar dari Pak Jokowi. Rocky Gerung terus mengamati perkembangan politik di Indonesia, khususnya dalam mengomentari isu-isu yang sedang berkembang. Terima kasih telah menonton video dari Star Spotlight kita. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Berikan kami feedback dengan meninggalkan komentar di bawah dan jangan ragu untuk share video ini ke sosial media Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.